Halo guys, balik lagi dengan gue Angus90 dan di video kali ini kita bakal lanjutin lagi untuk Story of Season Pioners of Olive Town dan sekarang ini ada mungkin cutscene nya dari Bridget Bridget nya sudah 2 hati kita lihat dulu guys kita bantuin dia bersihin ini menenangin sapi nya guys ini kayaknya dia lagi hamil gitu untuk sapi nya jadi kita coba menenangin dia Arya Tulep Pregnant oh iya bener, sapi nya si Bridget ini lagi hamil kayak kita lihat dulu untuk hati nya si Bridget disini guys Bridget itu oh baru 1 dan sekarang gue bakal lebih aktif buat kasih hadiah ke cewek-cewek nya ini kita pengen ke mana dulu nih mungkin kita kasih si Lin dulu Lin di atas Lin itu sukanya teh jadi kita bakal kasih dia teh ini gue udah siapin banyak teh thank you, i have been looking for this forever i really like it jadi dia suka banget sama ini dan sekarang kita kita lihat dulu untuk Laura ada di mana oh Laura ada di bawah kita datangin Laura dulu ini kita coba kasih dia lemon marigold aja kalau gak salah kalau gak salah dia juga suka sama lemon marigold oh tapi dia lebih suka ini sih pegel table juice dan sekarang kita coba cari si siapa lagi nih Blair Blair ada di oh Blair ada di rumahnya rumahnya Blair itu disini kalau gak salah guys nah ini dia untuk rumahnya si Blair oke untuk Blair ini dia sukanya itu teh juga dia suka terus sama vegetable salad kalau gak salah cuman karena kita gak punya vegetable salad kita kasih aja dia teh sweet thanks i like this stuff dia suka katanya kita ngomong dulu ini udah saatnya kita tambahin hati-hatinya penduduk hatinya penduduk yang ada di olipton wah misaki dan yang terakhir sekarang kita datangin si Reina nah ini dia yes I could then be happier I love this dia suka banget sama ini guys nah ada cutscene lagi dari Lynn nih kayaknya nih kok si Lynn nya pingsen guys oh enggak dia bareng gue keren dia pingsen tadinya ini kayaknya untuk Lynn udah 3 untuk love nya guys makanya kita dapat cutscene lagi dari dia oke nama kakeknya Nguyen kita cek untuk hatinya si Lynn ini guys kita cek untuk hatinya si Lynn ini guys kensi udah 3 wah mana nih si Lynn wah ya bener ini udah 3 untuk hatinya si Lynn si Lynn juga dia sukanya teh dan sekarang kita beli bunganya dulu kalau misalkan di winter itu ada sineraria terus primrose begonia seed dan sekarang kita beli bibitnya aja kita beli ini mungkin kita beli 16 masing-masing 16 ini juga 16 ini juga 16 begonia nya juga kita beli 16 tip sekarang kita tinggal tanam aja kita coba lihat furniturnya disini ini banyak banget dia jual ini banyak banget dia jual ada bonsai broadly plant mungkin nanti kalau misalkan kita udah besarin rumah kita bakal beli ini hiasan bunganya oke kita langsung balik aja terus kita tanamin bunga dulu oke guys disini ada bina tong baru lagi nih ini kita coba lihat bisa kita tangkap guys buffalo namanya oke kita pindahin ke tempat yang lebih besar ini buffalo buffalo with majestic horn that a god swaying by ice eat wendor stock pastor give it water and produce rich and delicious buffalo milk jadi dia bakalan nge produce buffalo milk guys ini kita langsung pindahin oke kita kasih nama dia Orochimaru aja guys ini udah kita kasih nama confirm name sekarang kita keluarin dulu wah ini mantap banget guys oke hari ini untuk susunya masih belum bisa diperas kita biarin aja dia di dalam soalnya ini udah jam 6.20 juga oke disini radisnya udah bisa kita panen nih kita coba ini yang bener daikon radis kita panen dulu dan disini ada satu yang gede banget oke food road daikon kita lihat disini nah ini dia dan ini kita dapet bintang 6 dan gua bakal buat lagi untuk bibitnya jadi kita gak perlu beli lagi oke udah selesai kita panen sekarang bunganya bakal kita tanam nih disini ada bibit apa nih begonia kita ini dulu begonia nya oke oke sekarang yang primrose terus disini ada lagi cineraria cineraria jadi ini oh ini pas berarti guys satu lagi sip udah selesai semua dan sekarang kita bakal ngebuat bibit lagi bibitnya daikon wah disini untuk ini juga udah mau dipanen ya guys brokoli ini daikon kita bikin dulu untuk bibit daikonnya kalo misalkan pake yang ini farcrute itu bisa langsung ini guys 6 bibit itu gua bikin yang oke kita bikin aja yang ini farcrute daikon lumayan bisa langsung 6 kita bikin kita bikin oke penepel kita udah selesai kita dapet 2 bibit penepel dan sekarang ini melon nya bakal gua buat juga udah selesai oke udah selesai dan sekarang kita langsung balik aja oke ini seperti biasa kita bakal kasih hadiah dia dulu buat yang lain ini bridget karena kita gak punya milk plus dan yang lainnya nih kita kasih dia folder aja ini dia lumayan suka sama folder thank you you picked that out just for me didn't you kita lihat artinya bakal nambah atau enggak ini Laura udah satu lebih bridget masih satu berarti butuh beberapa kali kasih gift baru nambah hatinya guys oke kita ke tempatnya si clean dulu wah ini ada si blair blair dia suka banget sama forgetable salad ini gua udah buatin dan sekarang kita langsung kasih aja sweet thanks i like this top oke kita datangin si Lynn lagi guys Lynn seperti biasa dia suka banget sama teh berarti tinggal si Reina sama si ini Laura Laura kita kasih dia itu forgetable juice kita ngomong dulu thanks thanks i've always loved this ever since i was little katanya dia suka banget mulai dari kecil sama vegetable juice si Reina yang agak ribet guys dia suka sama glass ini cut skinnya dari si Reina ini si Reina paling modis diantara yang lain guys ini si Reina paling modis diantara yang lain guys ini nggak tahu si Rena anaknya si Victor kah Oke kita kasih dia flash dan disini kita bakal donasiin satu foto dulu nah ini dia ini giant pill milipede yang white fox kayaknya udah kita kasih dan sekarang kita taruh di sini guys oke dan kita coba lihat untuk papan requestnya seperti biasa ini kita coba lihat untuk lomba mancingnya itu oh masih lama guys dua hari lagi tanggal 8 pepper corns dia minta tiga si Jack ya kita bakal ambilin sini ada deluxe folder kita ambil aja deluxe folder nya ini bisa kita ambil oke yang lain biar kita biarin aja dulu oke ini buffalo kita udah bisa di ambil susunya kita lihat disini dia warnanya warna oranye untuk tutupnya dan nanti kita bakal lihat untuk harganya itu berapa rich buffalo milk high cliff value for its nutrition content nanti kita bakal lihat guys untuk ininya untuk harga dari buffalo milk tapi kita bakal lihat dulu untuk harga buffalo milk nya kita bikin ini aja nah ini kalau misalkan kalian bikin butter pakai god milk itu bakalan jadi dua guys disitu ada burung guys ini bisa kita foto burungnya warna putih nah ini petar megan chip kita dapet lagi satu foto nanti kita bakal donasiin ke museum tinggal berapa lagi tuh kalau nggak 11 apa 10 guys yang kita butuhin ini brokoli kita masih belum bisa dipanen kita ambilin dulu bibitnya oh masih belum selesai ini bentar lagi bakal selesai untuk bibit melonnya juga belum berarti kita panen dulu buat wortelnya ini wortel kita udah bisa dipanen guys untuk wortel nanti kita bakal buat juga untuk seednya jadi kita nggak perlu beli lagi kita langsung tanam aja oke bibitnya udah selesai guys ini kita ambil dulu dekon dan kita buat lagi ini baru 6 tambah 2 8 ini dapet berapa nih udah berapa kita cek dulu oh baru 10 guys kita butuh 24 melonnya juga udah selesai jadi disini kita totalnya baru dapet 12 berarti kita buat 12 lagi daikon 4 oh masih kurang juga guys oke ini cuman ada 6 12 berarti harusnya udah cukup oh iya bener 24 oke guys ini tempat bakal gua jadiin kandang ayam yang besar nanti besok kita langsung bikin aja buat kandang ayam yang besar kalau nggak salah itu kita butuh gold ingot sama ini guys sapel lumber ini kita masukin dulu disini kita ada bibit wortel juga satu kita taruhin dulu bibitnya wortelnya kita taruh juga ini daikon radis mungkin kita bawa aja pin apple ini daikonnya udah cukup jadi kita simpan ini semuanya bintang 6 guys oke kita langsung balik aja ini udah jam setengah 10 malam oke ini untuk kandang ayam yang besar itu kita butuhnya itu solid lumber guys solid lumbernya 10 terus silver ingotnya 10 sama flexible grassnya 50 dan harganya itu 6 ribu ini kita ambilin dulu untuk materialnya oke guys kita udah punya semua materialnya ini langsung kita beli aja harganya 6 ribu oke ini kita udah punya nanti kita langsung pasang aja di mungkin di area 2 oke guys ini ada cutscene dari misaki ini momenya si blair ini kayaknya hati kita sama blair udah nambah nih guys ini si blair manis banget ya rambutnya pirang gitu terus diantarain yang lain kayaknya dia yang paling feminim sama si lin tapi kalau misalkan si lin itu tipenya kayak pemalu gitu guys kita pilih yang atas tadi oke kasih kita kasih dia vegetable salad oke sekarang ada cutscene lagi dari si gloria hmm magnificent timing awang cold trouble you for some advice oke kita pilih yang atas wah kita gak perhatiin tadi dia ngomong apaan go traditional lift it up to townspeople hmm ini kita katanya memperkerjakan yang arsitek jadi kita menyarankan buat mendatangkan arsitek terus ini yang go traditional sama ini kita serahkan semua sama penduduk guys mungkin kita pilih yang bawah kah oke kita coba pilih yang bawah aja the second question come from cindy and make the world like it to look super hero secret base finally we come love special to create a culinary hall of the fame creation from all around the world hmm sekarang made in eastern castle secret base would be cool culinary hall of fame definitely wah ini kita bingung nih guys mau pilih yang malah kita coba yang atas kah kita coba yang atas oke still i didn't expect to be so excited about eastern castle yuk wah kita salah pilih guys harusnya mungkin pilih yang di tengah atau yang di bawah ini kayaknya ngebug nih guys bangunannya jadi garis-garis gitu kita ngomong lu sama si rena oke sekarang nih ada foto dua foto yang bakal kita donasiin yang pertama ini oke kita donasi kesini berarti tinggal sepuluh lagi dan ini kita masih punya satu foto halo 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 oke kita hitung dulu ya benar ini harusnya tinggal sembilan lagi udah ada semua oke jadi kita langsung balik aja oke sini untuk kandang ayam yang besar bakal gua taruh disini jadi ini bakal gua bersihin dulu kita bersihin dulu guys oke udah selesai dan sekarang kita tinggal taruh aja untuk big chopnya wah ini kayaknya nggak muat guys kita set disini kita kasih nama seperti biasa confirm nah nice ini udah bisa ini lumayan luas untuk tempatnya disini mungkin maker-makernya bakal kita taruh aja dan ayamnya yang disana bakal kita pindah kesini dan sekarang kita bisa netasin telur juga jadi kita nggak perlu beli lagi guys kita pindahin dulu oke satu lagi nah ini udah bisa dan kita bikin ininya dulu guys oh ini belum kita bawa automatic feedernya bakal kita bikin nanti ini kita masukin aja untuk deluxe nya oke ini disini udah selesai dan sekarang kita ke area 3 kayaknya untuk brokoli kita udah bisa dipanen guys kita coba cek dulu oke ini kayaknya emang udah bisa dipanen oh iya bener kita panen dulu guys jadi untuk satu bibitnya itu kita dapet 3 sama kayak green pepper juga jadi ini bagus banget kalau misalkan kalian pengen dapet uang yang banyak ini bisa sampai 3 kali panen jadi kalau misalkan udah 3 kali panen kalian harus tanam sama bibit yang baru oke akhirnya kita selesai buat panen brokolinya dan total itu kita dapetin 429 nanti kita bakal lihat untuk harganya si brokoli ini dan kita buat bibitnya dulu biar nanti bisa full bintangnya guys ini kita mungkin kita buat 8 aja kita buat 8 berarti 4 aja oke 1 2 3 4 nanti bakal kita buat 8 aja kita bikin ini dulu guys kita fullin dulu untuk bintangnya nanti kalau misalkan udah full baru kita buat untuk tanam semuanya soalnya kalau misalkan bintangnya full itu bakal harganya bakal lebih tinggi oke ini kita tanam daycon dulu nanti kita bakal lihat untuk dayconnya itu apakah bintangnya bakal nambah ini kita punya 24 yang bintang 6 ini bunga-bunga kita juga udah mulai tumbuh semua guys udah konek kita tanam disini oke ini kita langsung balik aja kita bakal lihat untuk harga brokoli itu untuk satunya harganya cuma 187 itu bintang 6 ini kalau misalkan kita jual semua 400 nice kita sekali panennya bisa dapat 79.475 ini banyak banget guys jadi kalian bisa 3 kali panen mungkin sudah dapat anggapannya ini 80.000 berarti sekitar ini guys 240.000 itu untuk ini brokoli kalau misalkan kita sampai 3 kali panen ini cepet banget kalau misalkan kalian pengen kaya oke jadi kalau misalkan kalian di summer itu tanamnya green pepper tapi kalau misalkan untuk sampai di autumn itu kalian bisa tanam green pepper untuk bisa dapetin uang yang banyak terus kalau misalkan di winter itu kalian tanam aja ini brokoli guys soalnya ini sekali panennya bisa sampai dapat 80.000 dan untuk satu bibitnya itu bisa dengan dapetin 3 gitu untuk brokolinya oke jadi sampai disini dulu untuk video kita kali ini semoga kalian suka dengan videonya gue Ewang thank you sampai jumpa di video selanjutnya bye bye selamat menikmati